udah hijau kayaknya pening disini kali ya oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini kita kemoto vlog lagi cuma sekarang tuh tujuannya pulang kampung sih refreshing rencananya sebenarnya mau kemarin mau kemarin ke Madalingka cuma pasnah hujan mulu eh, sorenya sama malumnya jadi gak jadi akhirnya pagi-pagi deh ini sekarang jam 6 ya yaudah, udah mau jam 6 baru baru berangkat masih di masih di Bandung masih di Seperth Mahat kita udah nyampe sana jam berapa mungkin jam 9 kali ya jam 9-an lah jam 9-10 kali kalau nyantai udah lama gak nge-vlog berarti udah ini ya berapa bulan ya gak bikin video motor vlog soalnya emang saya juga jarang keluar rumah sih tiap weekend mainnya main Genshin udah jarang motaran sebenarnya sekalipun motaran juga saya malah lupa bawa aku karena sih waktu itu tarah ada yang lewat karena sih waktu itu malah tapi malah malah lupa tadi bisa sih baterai kekronnya jadi aja ini speedometernya 0 bro gara-gara ini gara-gara masih kayaknya jadi gak tau ini kecepatan diberapa sebenarnya perusnya masih gak nyampe cepat sih harusnya kalaunya belum geter udah lama nih gak dibawa tuat geber motornya ya gak dibawa jauh juga saya buka olinya masih aman lah ya harusnya masih aman sih karena terakhir servis sama ganti oli itu saya gak bawa kemana-mana cuma yaudah saya bisa ganti oli aja kemana-mana deng pergi ke Cibidaya tapi gak gak jauh-jauh banget kan masa ke Cibidaya doang ganti oli ini mendung ya iya dong mendung aduh ya Allah jangan dulu hujan lah jangan hujan lah soalnya kalau hujan tuh malesnya ini airnya tuh suka rembes ke yang bawah helm itu loh yang daerah dagu sama pipi kan males nyucinya lagi kita sini aja deh menyalip-menyalip ini bis ini ya Transmetro TMB Transmetro Bandung saya seumur-umur belum pernah deh naik bis ini dulu jamannya Damri kan waktu jaman sekolah nah setelah dari sekolah punya motor pake motor deh udah jarang menangkot ini kendaraan umum lah jarang banget malah bisa dibilang udah gak pernah lagi kali ya ini sumpah recordernya gak enakin perasaan ini ya asa beda gitu ini record Sabtu kayaknya baru di-upload atau di-editnya aja kayaknya minggu depan deh kalau gak minggu depan ya weekday mungkin kalau lagi senggang kalau gak mager ya namanya juga isi waktu luang jadi gak yang di-target ini kalau gak salah jalannya agak ini ya tapi gak tau kayaknya udah dibenerin deh ini aspal deh kayaknya aspal baru deh iya udah lama gitu sini udah lama gak keluar beda banget perubahannya bukan bener aspal baru oh ijo ayo ayo ijo mungkin aja gak macet lah ya gak macet gak hujan bu bu bukan bu gak macet gak hujan itu bener-bener kempes sih soalnya kalau hujan meskipun gak macet tuh ini bro apa namanya licin jalanannya kalau macet ya you know lah malesin ini kalau ada lubang ngeri sih bener-bener harus fokus oke jadi kalian gak bisa lihat speednya berapa ya soalnya 0 ya kira-kira lah ini segini berapa tapi kalau di video kayak yang ini gak kayak yang berusaha tapi selama moternya masih stabil buat ngebuk aman sih kan ini stabil bro saya tuh yang ditakutin tuh kalau ngobrol moternya mobil eh mobil moternya gak stabil gitu si bannya tapi ini stabil sih sejauh ini soalnya yang bekas waktu itu kecelakaan tuh si apa rangka depannya tuh agak sedikit miring cuman ini tau ya semoga aja gak apa-apa lah katanya sih efeknya bakal kelahar yang gampang bubuk karena gak stabil kan seputarannya jadi laharnya tuh ekstra di satu sisi aja gitu lebih ekstra cukup aja saya tuh takutnya ya itulah jangan sampai lah takut something heaven tapi jangan lah bismillah berdoa dulu sudah berdoa sih pak polisi saya sesungguh ke pak akunten ini jumpa jalanan sepi kayak gini tuh surga surga jalanan apalagi udah seke mulus serah kayak udarnya seginilah jangan hujan jangan panas lah ini udah paling mantep sih paling juara sih lebih ke adem kalau ya seger saya belum makan sih tadi berangkat belum belum minum juga belum makan minum belum langsung tancap setelah subuh tapi nantilah gampang alfamart banyak atau tukang godengan atau apa biasanya banyak lah gampang apalagihan belum lapar juga sih udah di gede bagi eh gede bagi ya perumpatan gede bagi bentar tadi tuh saya dari dari lebih panjang atau mau mbak togala ya jam berapa jam 6 ini 10 menit kesini cepet gak sih saya gak bisa kalau-kalau si speednya harus tahu dulu berapa kilometer baru bisa dari itu rata-ratanya 10 menit misalkan ada 10 kilometer 10 menit males hitungnya karena mikir lagi jalan buta itu tetes-tete atau ibu-ibu di depan berapa beri juga ya teteh-teteh ya bener teteh-teteh wah gila teteh dan gak bisa nyesel gila gede juga ya itu serius langga atas ngesel itu vario 150 ya atas yang 125 gak ada ininya gak ada tulisan CC-nya ya wow ini bener kalau mau lihat dikatakan dan kita eh mau lihat jarak tadi power record sampai sini mah lihat ini aja ya recording aja udah menempuh berapa lama waktunya eh kok menempuh sih menghabiskan waktu kali menempuh mah jarak anjir thank you thank you kirain mau duluan taunya malah berhenti sih bapak disininya biasanya yang suka macet bro kan udah mulai padat lah lumayan wih 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 ngeri gitu kayaknya dia juga ngejar target ini mau ke kanan atau ke kiri ya mau ke kiri soalnya ratingnya nyala jadi saya ngambil kanan deh tekan bener ke sana ya Allah jangan hujan ya Allah tadi saya gak lihat dulu perkiraan cuaca wih biasanya lihat dulu soalnya apa ya agak meyakini saya sedikit meyakini kalau misalkan pagi-pagi itu jarang hujan kalau sore ya sore ke malam ya cuman kan gak tau ya beda daerah kan beda awan bisa aja kalau di Sumedang pagi sorenya Bandung gitu hidung siapa kan who knows harusnya ya harusnya kalau ke Sumedang itu gak akan macet kayak dulu deh harusnya ya apalagi kan sebelumnya aja yang waktu sebelum ada tol Sumedang itu tuh udah gak terlalu macet udah jarang macet gitu karena mobil-mobilnya kan pernah lari ke tol apalagi sekarang udah ada tol Sumedang nih kalau gak salah udah jadi udah bisa dipakai udah beroperasi juga kan harusnya sih gak gak macet ya saya gak nanyain ke adik saya misalnya kemarin dia udah berangkat duluan Jumat sore gak masalah wih wih touring wih touring keren wih keren touring eh seru ya udah nyampe Cilenyi ini Jatinangor sih sebenernya udah masuk Jatinangor sih Kabupaten Sumedang selama tadi gada-gadanya di belakang perbatasan lah ada yang nyebrang tidak gak ada ya tak gede soalnya ini daerah kampus takutnya banyak yang nyebrang kan tapi tapi sabtu sih sekarang masih hari sabtu tapi libur gak sih kangkul ya kenyang beda-beda deh tuh ada yang kuliah kan bener soalnya ada yang offline ada yang online ya kita sudah memasuki belaya Sumedang sejauh ini lancar lah ya ramai cukup ramai ngeri juga boy kayak gak kapok-kapok kok tidak marka kuning sangat mengerikan alhamdulillah sih cerah sih ini yakin soalnya gak gelap kayak tadi waktu di Bandung kelihatannya dari Bandung tuh gelap banget awannya ini normal sih cerah malah paling kita isi rahat kalau ini deh kalau baterai buku pro nya habis kali ya bunten pak kita udah masuk ke Tanjung Sari disini juga karena kota apa nama udah tengah ini ya tengah kota kota daerah jadi kemungkinan ramai sih macet gak cuman ramai aja nah disini kayaknya jalannya udah diperbaiki juga deh sorry pada baik orang-orangnya sumpah tapi ngasih jalan mulu disini jalur cepat enak tapi di depan ada lampu merah sih lebih kepertinggalan sih daripada lampu merah ya lampu merah juga sih stopan pulau lintas itu matahari ya serius itu matahari soalnya enggak beneran banget karena kacanya gelap oh iya bener karena kaca gelap disini kelihatannya bulat ya udah bulat doang oh kayaknya tadi gara-gara kabut udah jam setengah tujuh setengah jam berarti kita wah ini jalan bergelombang oh tidak orang sangat mengerikan bisa lah wah ini gila ini gila ini gila orang gak expect jalannya kayak gitu ini gila sih ini gila sih oh tidak untuk ditiru ya kawan-kawan kita wajib menyusul wajib menyusul ini si truk-truk tapi kayaknya truk bakal lewat bawah sedangkan kita bakal lewat atas kayak apa wah kabutnya tebal nah disini kita ke atas sebenarnya kita ambil kiri sih oh ini juga ambil kiri ya mobil depan kita patokannya si yang motor tadi kira-kira cepat mana eh bentar ini longsor ya pekerjaan jalan kirain kaget kan tadi jelas-jelas di depan ada tulisannya tidak fokus tidak fokus wah jalannya weh wop 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 daerah rawan longsor oh ini longsor kah ini longsor gitu atau perbaikan juga wah ngeri eh kalau disini longsor berarti harusnya ke bawah ngalangin dong ayo duluan siapa ayo ayo duluan siapa ayo kayaknya bareng deh tapi gak tau deng duluan yang tadi kayaknya bisa lihat di depan di depan ada enggak duluan mereka eh enggak deng bukan ini bukan yang tadi berarti berarti duluan kita ini baru nyalip mulai sini makin padat ya gara-gara ini padatnya sebenarnya banyak mobil sama mobil gede masih beroperasi tuh kan ada yang bawa beton kalau ada tukang bubur kayaknya kita beli bubur dulu deh kalau katang bubur ada tukang soto ayam gitu atau kalau ada sih wah kita sudah nyampe kota Sumadang di depan kita udah nyampe kota Sumedang berarti Sumedang sejam ya setengah jam sejam sih coy serius ini bau bau pesing eh bukan bau pesing ini mah bau ikan pasar ya atau bukan sih oh ini di depan coy kayaknya kayaknya itu ikan deh ini kayaknya di alon-alon di Sumedang banyak nih bubur atau soto ayam pengennya sih soto sih udah lama gak makan soto makan soto di luar maksudnya ya ya bubur juga sama tubur ada banyak coy nanti deh nasi kuning nasi kuning banyak yang sading berolahraga kita nyarinya yang ada makan di tempatnya langsung lari gara-gara orang gemper anjir tapi ada gak ya di daerah sini yang ada mejanya gitu itu itu ada juga terlalu cepat ya udah kayaknya kita harus pelang-pelang tanpa mungkin disini aja ya ini gak ada ini ini juga gak ada ya depan aja terus aja depan njir sampai nyampe gak beli-beli oh di Cimalaka bener harusnya ada ada sih ini itu ada nasi rames nasi kuning wih kayak balap ini truk simulator balapan truk gak ada njir dimana tukang bubur gak jadi gak jadi gak ada kirain keren bubur taunya batagor kayaknya depan aja deh kita nyiselin dulu deh wah habis baterainya udah udah nih udah beli makan jadinya beli kupat sih karena yang adanya kupat yang disini deket tadi tiba-tiba mati pas di jalan wajar sih udah udah 1 jam juga waduh alhamdulillah kenyang banget ya Allah cemban doang lanjutlah paling mungkin sejaman lagi kurang lebih 1 jam nyampe udah kan sip aduh kalau udah kenyangin suka susah ngebut coy suka pengen pelan jalannya yuk bismillahirrahmanirrahim ini udah ya oh aduh bismillah coba aja cepat lah nyampe nya 1 jam setengah jam lebih bagus tapi harus ngebut dong kalau gitu dong dia kenyang banget ya Allah waduh wuhuhuh kenyang bisa ini padahal jalur yang lagi enak buat ngebut ini tuh cuman nanti lah baru makan eh males buat ngomong aduh waduh 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 kaget wah ini udah jadi ya udah hampir jadi jalannya jembatan sih kan jalan wow lagi di aspal nyampe kadipaten bro ini udah paling setengah jam lagi lah ya nah dan seperti biasa majal yang kepanas bro lanjut lanjut saja nah ini bundaran jasara harca menjalengka muncul wah ada polisi sedang mengawal wah oh gak bisa sana kirain pantasan dikawal bukan dikawal sih dijagain dah panas banget ah ya belum lumayan uh kucing kucing wih keren ini motor alhamdulillah kita bentar lagi sampai peratatan boy kan kan mana sih ibu tuh Alhamdulillah Sampai jam 8 berarti kita Kurang lebih 2 jam setengah lah ya Sampai jam 8 berarti kita Sampai jam 8 berarti kita